Teman-teman, Indonesia dipercaya untuk memimpin pergerakan pemulihan ekonomi dunia di penghujung 2021 ini, untuk masa satu tahun 2022. Itu adalah sinyal yang sangat bagus untuk iklim investasi di Indonesia, teman-teman. Dan adakah ini hubungan nyaringan video? Kita saksikan, kita simak video ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman youtuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Mithan Anies di channel Sandikala. Teman-teman, mudah-mudahan hari ini semuanya seria, sehat ya. Seria kayaknya enggak, banyak yang pada enggak ceria lah. Tapi, teman-teman, yakinlah, keceriaan itu akan datang ketika kita sudah tahu apa yang membuat kita ceria. Oke lah, teman-teman, saya akan sedikit memberi apa, menyampaikan sinyal-sinyal sedikit aja lah. Ini soal sinyal saja. Dan sebenarnya secara lebih detail, lebih luas, sudah disampaikan oleh Bro Chris dalam kontennya, malah dua kali apa ya, apa tiga kali, dua kali. Semakin kesini, semakin detail dia menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan seperti itu, karena memang gaya kami berbeda. Dia biasanya bicara soal teknis, soal bagaimana. Kebetulan dia seorang finance ya. Dia memang di perusahaan-perusahaan sebelumnya ketika masih bekerja, sekarang sudah resign, sudah pensiun, sudah lama. Tapi dulu ketika dia masih bekerja, seperti saya dulu juga sempat bekerja di perusahaan asingnya. Dia di bagian finance, di perusahaan besar, salah satu korporasi yang cukup terkenal di Jakarta. Artinya dia memahami betul bagaimana financial itu, how it works gitu ya. How it works. Kalau saya tidak terlalu mengerti. Istilah-istilah tahu, tapi detailingnya, hubungan-hubungannya, apa segala macam, nggak tahu. Tapi begini, teman-teman. Presidensi G20 yang akan diserah terimakan nanti pada tanggal 30-31 Oktober di Roma dari Presiden Italia ke Presiden Indonesia untuk Indonesia ini memegang kepemimpinan atas 20 negara-negara. kuat ya, mereka adalah negara-negara dengan ekonomi yang sangat kuat. Seperti Amerika, Argentina, Inggris, Perancis, Saudi Arabia, dan banyak lagi ada 19 plus Uni Eropa. Nah itu, ada Jepang juga, ada China ya. Itu, dari tahun 1999 sampai tahun ini, bayangkan sudah 22 tahun ya. Kalau anggotanya 20, sudah bergulir 22 tahun, berarti satu periode 20 putaran negara, Indonesia tidak pernah memegang menjadi Presiden. G20, kan? Nah, oke. Di sini yang menarik, teman-teman. Justru ketika pandemi, di penghujung pandemi, Indonesia justru terpilih menjadi negara atau Presiden Indonesia terpilih menjadi Presiden yang akan memimpin G20. memimpin pergerakan financial, investment, dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi untuk 20 negara di dunia, 20 negara kuat di dunia, yang tentu saja efeknya, manfaatnya untuk seluruh dunia. Dan Indonesia ini di Asia Tenggara satu-satunya negara yang masuk ke dalam anggota, yang menjadi bagian dari G20 itu. Nah, itu. Jadi prestasi yang diraih oleh Indonesia ini bukan main-main. Dalam masa di mana semua masyarakat dunia suffering ya, menderita karena serangan COVID-19, justru di saat itulah Indonesia menunjukkan kemampuannya di dalam menangani ini. makanya kemudian pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat di saat-saat pandemi COVID ini membuat Indonesia terpilih menjadi calon pemimpin atau Presidensi G20. Setelah terimanya nanti ya, tanggal 30 sampai 31 Oktober di Roma Italia, tapi nanti KTT-nya dan pertemuan-pertemuannya nanti dilakukan di Indonesia di Desember 2021. cuma Pak Jokowi, meskipun sudah membentuk kepanitiaan, tapi beliau belum menentukan di mana tempat di Indonesia ini akan dijadikan arena penyelenggara untuk ini. Oke, itu sekilas tentang G20 ya. Tentang Presidensi G20. Teman-teman, apa yang tersilat di sini? Dan apa sih hubungannya dengan VTU? VTU kok ngapain ngomongin G20? Jadi, ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kemudian menjadi pusat dari penyelenggaraan G20 ini, itu menyerapkan satu kekuatan yang luar biasa yang sedang dimiliki oleh negara kita, oleh Indonesia. Kalau teman-teman lihat screen yang saya share ya, di sini Bank Indonesia kemudian menuju Presidensi G20 2022. Saatnya Indonesia memimpin pemulihan dunia. Nah, ini tagline-nya adalah saatnya Indonesia memimpin pemulihan ekonomi dunia ya. Pemulihan tidak hanya recovery from the disease, dari pandemik, tapi tentu yang paling mendasar adalah recovery dari ekonomi akibat pandemi tersebut. di situ di dalam tulisan ini teman-teman bisa membaca tema dari Presidensi G20 tahun 2021 sebenarnya, tapi untuk memimpin selama periode 2022. Karena G20 ini pergantiannya setiap tahun ya, jadi tanggal 31 Desember apa ya, 2021 hingga tanggal 1 Desember 2 kan Oktober, November, Desember ya, 2021 hingga sampai akhir November 2022. Jadi gitu ya, periodenya memang 2022, jadi jangan bingung pemilihannya apa penyerah terimaannya di tahun 2021, tapi periodenya 2022. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, kita bisa lihat di slide berikutnya, di sini disebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia ini meningkat sejak maksudnya meningkat dibanding Juli ke September, ini peningkatannya luar biasa. Jadi Juli cadangan devisanya 137,3, Agustus naik ini, naik signifikan 144,8, dan September naik lagi 146,9. Ini hitungan ini di dalam miliar dolar ya, jadi 146 miliar dolar. Oke, teman-teman, ini menyiratkan, tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia ini meskipun di dalam pandemi, tapi pertumbuhan ekonominya tidak drop, tapi justru up, justru naik. Nah, ini memberikan kepercayaan kepada dunia untuk menyerahkan estafet kepemimpinan G20 ini kepada Indonesia. Nah, kalau kita mengetahui bahwa G20 itu adalah kelompok negara-negara terkuat secara ekonomi, dan G20 itu disebut juga sebagai group of 20 ministers atau 20 finance ministers, grup dari 20 menteri keuangan dan gubernur bank sentral, jadi gitu ya. Itu artinya G20 ini lebih khususnya bicara tentang financial atau keuangan. kalau bicara tentang keuangan itu artinya lebih banyak membicarakan tentang bagaimana pemulihan-pemulihan ekonomi nanti di pasca pandemi ini. Dan ini kita bisa menarik ke satu kesimpulan bahwa kalau Indonesia itu dianggap sebagai negara yang sangat kuat di dalam bertahan di masa pandemi, kemudian pemulihan ekonomi di masa setelah pandemi atau pasca pandemi, maka ini korelasinya di sini. dunia akan melihat Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk berinvestasi. Begitu teman-teman ya. Salah satunya tentu itu ada hal-hal lain yang jauh lebih luas dan krusial ya untuk pemulihan ekonomi dunia kan tidak hanya di bidang investasi saja, tidak hanya di bidang investasi saja, tapi bidang investasi ini menjadi satu hal yang sangat dicorot. Nah, kalau sedemikian, di situ di dalam program-program G20 tentu ada begitu banyak yang dilaksanakan oleh mereka. Salah satunya bagaimana pemulihan ekonomi ini terjadi dengan lebih masif, lebih baik. dan tentu kita berharap bahwa dengan terpilihnya Indonesia ini menjadi Presiden G20 di periode 2022 ini nanti memberikan efek yang baik untuk atmosfer ya, atmosfer investasi. Jadi, saya memakai istilah atmosfer investasi karena bagaimanapun juga di dalam dunia yang sedang carut-marut ekonomi hancur ya, itu orang-orang yang memiliki keuangan yang besar, korporasi-korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, mereka akan cenderung hold. Lalu wait and see. Tapi, melihat potensi yang begitu besar, yang kemudian membuat negara-negara maju melirik Indonesia, itu sudah jelas. Indonesia akan menjadi tempat di mana para investor itu baik dalam dan maupun luar negeri ya, kita kalau bicara investor ya, jangan hanya memikir investor dari luar negeri, karena investor di dalam negeri juga tidak sedikit dan tidak kecil ya, besar-besar juga. Jangan salah, investor Indonesia yang berinvestasi di luar negeri, Anda lihat sendiri, ada paper ini, paper itu, ada Pandora, aduh banyak banget. Itu investasi mereka di luar negeri atau investasi mereka di dalam negeri menghasilkan begitu banyak, kemudian disimpan di luar negeri. Itu adalah cermin bahwa Indonesia manusia-manusianya, para konglomeratnya itu begitu banyak yang punya dana untuk diinvestasikan. nah ini, ini kesempatan untuk VTube menunjukkan kekuatannya dalam apa seperti, kita kan tahu ya, di pengumuman yang disampaikan manajemen di dalam VTube.co itu mereka sedang berkoordinasi atau sedang secara intens berkomunikasi dengan investor. Nah ini, investor ini akan lebih nyaman berinvestasi ketika kok 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 ketika kondisi ya bener kok ya, ketika kondisi perekonomian itu ada harapan, harapan menuju pemulihan ekonomi, karena bagaimanapun juga ketika ekonomi terburuk, ini manusiawi nih, manusiawi, Anda ketika Anda punya uang dan Anda melihat peluangnya kecil ketika ditawarin investasi investasi itu peluangnya kecil Anda pasti akan hold uang Anda akan tahan uang Anda untuk tidak ditaruh di bisnis itu tapi begitu melihat adanya gemrigah adanya satu pergerakan yang cukup baik yang cukup apa mengembiriakan cukup memberikan harapan tentu Anda sebagai seorang investor akan menentukan dan speed di dalam membuat keputusan apa ya speed di dalam membuat keputusan itu salah satu bagian dari kunci seseorang sukses di dalam berinvestasi saya kira itu teman-teman mudah-mudahan nanti semakin kesana semakin jelas untuk kita karena memang sinyal-sinyal ini tidak bisa kita sampaikan secara vulgar secara langsung begini begitu apa adanya itu tidak mungkin semuanya mesti melalui simbol-simbol melalui apa sinyal-sinyal dan saya kira teman-teman sudah mulai mengerti sinyal-sinyal yang kita pancarkan melalui channel-channel kami jadi kalau kami ada 5 plus 1 ya kadang-kadang diantara kami sama ini yang dibahas kadang-kadang enggak tapi yang jelas dalam banyak hal kami menyampaikan hal-hal yang sama menyampaikan materi-materi yang sama 1-2 materi mungkin tidak bisa sama karena ketika kita tidak menguasai materi itu dan kita harus menyampaikannya bisa jadi nanti ada salah bicara jadi kita menjaga itu saya tidak menyampaikan terlalu detail soal bagaimana keuangan bekerja saya khawatir nanti saya salah bicara oke teman-teman selalu optimis dan tetap semangat dan jangan sampai lepas dari sebuah keyakinan bahwa sukses itu harus kita perjuangkan selamat siang selamat pagi selamat sore selamat malam dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati